Intro Cuaca di Jakarta akhir-akhir ini membuat sebagian orang memilih untuk menahan diri keluar rumah. Namun tidak bagi Suparmin. Kakek yang sudah berusia lanjut ini dengan segala keterbatasan fisik, ia pantang menyerah berkeliling menjajakan air minum kemasan di sekitar Tanah Abang Jakarta Pusat. Harapannya hanya satu, kesegaran yang dirasakan pembelinya akan tepercik menjadi pundi-pundi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Intro Jadi makanya kakek saya ini panjang sebelah. Kenapa tidak dioperasi Pak? Ya kalau operasinya ya nggak kuat biayanya dulu, ya misalnya saya operasi uang dari mana. Hari belum terlalu siang saat pasangan lansia kakek Suparmin 75 tahun dan sitem 60 tahun bercengkerama dengan cucu satu-satunya Samara. Di rumah kontrakan berukuran 2,5 x 2,5 meter inilah mereka berempat tinggal. Sementara dua anak lainnya tinggal di Pasar Minggu. Empat anak lainnya tinggal di Kota Lampung. Tidak ada kasur empuk atau karpet tebal sebagai alas tidur. Hanya alas tipis yang melapisi badan mereka sehari-hari. Namun semua itu disyukurinya seperti mensyukuri nikmatnya segelas teh panas yang selalu menemani pasangan lansia ini memulai hari. Hidup di Jakarta membuat orang harus bisa melakoni pekerjaan apapun. Inilah salah satu prinsip yang selama ini dipegang teguh kakek Suparmin. Ya usia senjanya tidak menyurutkan semangat kakek Suparmin merauh berzeki dengan menjajakkan minuman kemasan dingin di seputaran Tanah Abang hingga Perempatan Cideng, Jakarta Pusat. Waktu itu saya di kampung itu kesulitan. Tanah sudah saya bagikan anak-anak semua. Jadi saya kebingungan. Tidak ada kerjaan di Lampung. Rumah enggak punya, tanah enggak punya. Jadi saya ini bengong. Saya bengong itu masuk ke dekatan jualan air itu. Berbagai lokasi berjualan air sudah dijelajahi Suparmin dengan berjalan kaki. Mulai dari Pasar Induk, Pasar Keramajati, Manggarai, Sudirman, bahkan sampai Pasar Minduk. Namun di Pasar Tanah Abang inilah rezeki kakek Suparmin terbuka. Hari ini Dewi Fortuna sedang berpihak pada kaki Suparmin. Belum lama berkeliling, dagangannya sudah laris manis dicari pembeli. Panasnya cuaca di ibu kota memang membawa berkah tersendiri bagi kakek Suparmin. Setiap hari berkeliling dari pagi hingga maghrib, sedikitnya Suparmin bisa membawa pulang uang 30 ribu hingga 100 ribu rupiah. Dengan pendapatan sebesar itu, Nenesi Tempun harus pintar-pintar membagi. Ada yang digunakan untuk makan sehari-hari, tentunya juga harus menyisikan untuk membayar kontrakan 1 juta 200 ribu rupiah setiap bulan. Meski harus bergulat demi memenuhi pundi-pundi, kakek Suparmin tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Menjelang siang hari atau sholat zuhur sebelum pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak, kakek Suparmin menyempatkan mampir ke masjid terdekat menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Sekaligus mengistirahatkan sejenak kakinya. Usia yang sudah 3 perempat abad ditambah dengan kaki yang cedera akibat terjatuh dari motor, jadi salah satu hambatan kakek Suparmin dalam beraktifitas sehari-hari. Jadi makanya kakek saya ini panjang sebelah. Kenapa nggak dioperasi Pak? Ya kalau operasinya nggak kuat biayanya dulu. Misalnya saya dioperasi uang dari mana. Awal itu, tapi nggak dioperasi. Nah itu bikin ibu kuatir nggak? Kuatir, kuatir. Dengan usia yang semakin senjang, kakek Suparmin hanya minta diberi umur panjang agar tetap bisa berguna bagi keluarga kecilnya. Panas, derik, hujan dan lelah tak dirasakannya. Asalkan keluarga kecilnya bisa tetap makan dan merasakan kebahagiaan. Tujuan saya, ini nanti kalau mau pulang, ya, lampu, itu mau kekak. Katanya orang kalau belum kekak, belum boleh terkelapu korban. Hidup memang harus diperjuangkan seberat apapun itu. Satu prinsip kakek Suparmin, keterbatasan fisik tidak menjurutkan tekadnya. Selama Tuhan masih memberikan nafas dan kaki masih bisa berjalan, dia akan tetap menjalani pekerjaan ini sampai ajang menjemput. Kartika Bagus, Nabil Haris, Jakarta.